Seorang pria parubaya, dukun palsu pengganda uang, ditangkap polisi setelah melakukan praktek penipuan di Bantul dan korban yang merugi 430 juta rupiah. Dukun palsu ini mengiming-imingi dan memamerkan uang sekoper kepada calon korban dia melalui rekaman video. Berbekal video pamerkan uang sekoper, dupa, bunga, dan mantra, Dukun NF ini mengaku bisa menggadakan uang 1 juta rupiah menjadi 7 miliar rupiah. RW, warga Bantul Yogyakarta yang tertarik, kemudian meminta NF untuk mempraktekannya. NF meminta RW untuk menyediakan uang 12 juta rupiah yang dibasukkan ke dalam kotak kardus hitam. Masing-masing kotak diisi uang 1 juta rupiah. Setiap bulan korbannya harus mengisi kembali masing-masing kotak dengan uang 1 juta rupiah. Korban terbuai dan rela menjual harta bendanya untuk mengisi 12 kotak dengan uang 12 juta rupiah. Praktik penipuan ini berjalan sekitar 3 tahun, sehingga membuat korban merugi 430 juta rupiah. Namun tak kunjung mendapat uang miliaran rupiah. Pemirsa tujuh orang pelaku perampokan sadis spesialis nasabah bank. Kerugian ratusan juta rupiah berhasil diringkus polisi. Aksi perampokan direkam warga dan viral di media sosial. Warga Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, dikejutkan dengan aksi perampokan dan penusukan terhadap seorang pedagang. Selesai mengambil uang di bank. Korban kehilangan uang senilai 131 juta rupiah, handphone dan mengalami luka tusuk tiga kali. Aksi ini terekam kamera warga dan viral di media sosial. Polisi pun berhasil meringkus tujuh pelaku. Satu di antaranya adalah seorang wanita, R, 21 tahun, berperan menyampaikan situasi korban di dalam bank serta mengatur keuangan kelompok perampok ini. Enam pelaku lainnya, R, H, R, I, R, N, dan R. Komplutan ini juga pernah merampok uang senilai 83 juta rupiah milik bedahara samsat 4 Lawang. Uang hasil kejahatan dipakai untuk foya-foya dan belanja keperluan sehari-hari. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa helm, ponsel, kunci liter Y, senjata tajam busi dan sepeda motor. Bukti untuk apa? Makan, minum, pacaran, senang-senang? Senang-senang, Pak. Senang-senang? Ya. Kamu penuh 3 juta? Kamu dapat bagian berapa? 10, Pak. 4 diantaranya adalah residibis dari ke-7 pelaku, ternyata 5 diantaranya itu ada yang berhubungan talian darah, masih keluarga ya, antara ponakan dengan pamannya, dengan omnya gitu. Ada 5 orang dari daerah Harjang Lebong. Para pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara masih menjalani pemeriksaan Subdit Jatan Ras Polda, Sumatera Selatan. Dari Pelembang, Sumatera Selatan, Firdaus, Ayus, melaporkan. Polda Metro Jaya memeriksa kejiwaan salabgram sekaligus pemeran film porno Jakarta Selatan, SISKAE, di Gedong Bit Dokes Polda Metro Jaya. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan kondisi kejiwaan SISKAE yang sebelumnya disebut mengalami gangguan jiwa oleh kuasa hukumnya. Kabinet Humal, Spolda Metro Jaya, Kompenspol, Ade Ari, Syam Indra, dimenyatakan SISKAE telah menjalani pemeriksaan sebanyak 4 kali, yakni 2 kali pemeriksaan psikologis klinis dan 2 kali pemeriksaan psikiatris. Pemeriksaan ini merupakan rangkaian penyidikan yang dilakukan oleh peyidik Subdit Cyber Beat Rescrimsus Polda Metro Jaya terkait kasus film porno yang melibatkan SISKAE. Apa yang diperiksa? Dilakukan pemeriksaan kesehatan jiwa atau pemeriksaan psikiatri. Kemudian tadi, rekan-rekan, lihat sendiri hari ini Kamis. Toko elektronik dan dua rubah warga di Jalan BT Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat, teludes terbakar. Tidak ada korban jiwa maupun luka dari peristiwa kebakaran. Diduga api berasal dari korseleting dari tiang listrik yang berada di depan toko elektronik. Kobaran api dengan cepat menyambar dan menghanguskan sedikitnya tiga bangunan di Jalan BT Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat, Kamis Siang. Menjaga terjadinya perambatan kobaran api, petugas pemadam kebakaran dan BPBD Kota Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman. Menurut petugas, kobaran api bermula dari korseleting di tiang listrik yang berada tepat di depan toko elektronik yang ludes terbakar. Tak hanya itu, dua bangunan yang dijadikan tempat tinggal warga juga ikut ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa maupun lulus terbakar. Dalam proses pendinginan, petugas damkar menerjunkan 16 unit mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden ini. Dari Jakarta, Rizky Falufi, AINIS melaporkan. Pemirsa digoyor hujan deras selama dua jam. Jalan utama sebuah perubahan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat tergenang air Kamis sore. Sejumlah pengendara motor yang nekat menerjang genangan air mengalami mogok. Genangan air di jalan utama perumahan Duta Mekarsari, kejamatan Jelengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mencapai setengah meter. Sejumlah pengendara roda dua yang nekat melewati jalan ini pun mengalami mati mesir. Menurut warga, jalur ini kerap tergenang air setiap hujan deras, namun tidak setinggi kali ini. Selain hujan deras, buruknya sistem drenase juga salah satu faktor penyebab genangan air. Tak sedikit pedagang kaki lima yang tetap nekat berjualan di tengah genangan air. Warga berharap agar pihak pengelola memberikan solusi untuk mengatasi banjir. Pasalnya, perumahan ini kerap terjadi banjir. Dari Kabupaten Bogor, Cahyat Supriyatnah, Pelaporkan. Instalasi pipa air bersih milik Perubda Pamjaya yang terpasang di aliran Kalisuntar, Pelumpang, Rawa, Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, Jebol. Kondisi ini membuat air bersih yang seharusnya mengalir dari pipa tersebut terbuang ke aliran Kalisuntar. Inilah kondisi instalasi pipa air bersih Pamjaya yang jebol di aliran Kalisuntar, Pelumpang, Rawa, Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, Kamis Siang. Pipa air bersih ini terlepas dari sambungannya di Tura Pembatas Kalisuntar dengan trotoar jalan Yosudarso. Pipa air bersih pun robo sampai sebagian besinya masuk ke dalam Kali. Alhasil, sambungan air bersih terbuang ke aliran Kalisuntar. Pipa air bersih ini jebol sejak Rabu. Saat aliran Kalisuntar tengah tinggi, menyusul hujan deras dan kiriman air dari kawasan timur ibu kota. Akibat jebolnya pipa air Pam, aliran air bersih ke rumah-rumah warga di RW4, Rawa, Badak Selatan, mati sejak Rabu petang. Warga tidak tahu penyebab pasti instalasi pipa air bersih ini jebol dan robo kekali. Namun, diduga pipa tersebut robo lantaran terus-menerus diterjang air kiriman dari Kali Sunter. Hingga kemis petang belum ada penanganan dari petugas terkait pipa yang jebol tersebut. Satusan kubik air bersih pun terus tumpah dan terbuang ke aliran Kalisuntar. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, Aingis melaporkan. Pemirsa video detik-detik banjir lahar hujan Gunung Semeru menerjang wisata air terjun Tumpak Sewu viral di media sosial. Sembilan wisatawan sempat terjebak di dasar air terjun. Namun, petugas berhasil mengevakuasi dalam kondisi selamat. Seperti inilah detik-detik banjir lahar hujan Gunung Semeru saat penerjang wisata air terjun Tumpak Sewu di desa Sidomulyo, kecematan Pronojiwo, Lumajang, Rabu Sore. Terjangan banjir lahar membuat aliran air terjun berwarna coklat dengan debit air yang sangat besar. Video amatir warga juga merekam sejumlah wisatawan yang terjebak di dasar air terjun dan menyelamatkan diri di sisi tebing air terjun. Dilaporkan ada sembilan wisatawan yang sempat terjebak, namun petugas berhasil mengevakuasi seluruh wisatawan dengan selamat. Sebelumnya, wisatawan diperbolehkan turun lantaran cuaca pada saat itu cerah dan tidak ada tanda-tanda turun hujan. Pengelola sesuai dengan aturan yang sudah kami ingatkan, menganggap itu aman. Jadi pada saat turun di bawah, tiba-tiba air yang ada di Sumeru itu meninggi dan ada cipratan lumpur. Kemungkinan besar itu ada di sisi Kabupaten Malang yang hujan. Potensi dari lahar dingin Sumeru itu sangat tinggi, apalagi sekarang hujan. Maka dari itu masyarakat perlu waspada dan berhati-hati, karena sewaktu-waktu lahar dingin maupun banjir berbandang, itu terjadi, tapi tidak tahu apa-apa. Sementara itu, pasca peristiwa tersebut, wisata air terjun Tupak Semu masih dibuka untuk wisatawan. Namun petugas menghimbau, wisatawan tetap waspada dan mematuhi segala instruksi petugas, apalagi di tengah cuaca ekstrim. Dari Lemajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, R-News melaporkan. Pemirsa selain rutin membantu rakyat kecil melalui berbagai program ya, para caleg Partai Perindo juga punya cara unik untuk lebih dekat dengan masyarakat. Salah satunya dengan program pengobatan tradisional dengan pijat refleksi gratis yang diperuntukkan rakyat kecil. Masyarakat di kecamatan Wiyung, kota Surabaya, yang didominasi para lansia ini terlihat sangat menikmati pijat refleksi yang diselenggarakan oleh caleg DPR RI DAPI Jatim 1 Partai Perindo, Natalia Cecilia Tanujaya. Tak hanya pijat refleksi untuk membantu kebugaran tubuh, Cecilia juga menggelar bazar minyak goreng murah untuk membantu masyarakat mendapatkan akses sembako murah. Kita bertemu dengan banyak ibu-ibu, kita membagikan, bukan apa, agar besar minyak goreng murah, harga cuma tepung dengan ibu-ibu, dan ibu-ibu sangat senang, mereka antusias, mereka berebut juga, tapi semuanya terbaru dengan tepung. 5.000 saja dapat 1 liter jual minyak masak, 10.000. Itu murah nggak ya, buar kini? Sangat murah. Kalau dulu? 16.000. Program Pijat Refleksi Gratis dan Bazar Minyak Goreng Gratis juga digelar di Kecamatan Lidah Kulon, Surabaya. 250 paket minyak goreng seharga 5.000 rupiah per liter, ludes serbu warga. Dalam kegiatan ini, para caleg juga melakukan sosialisasi pencoblosan surat suara pemilu 2024. Kita melakukan sosialisasi pencoblosan karena banyak masyarakat yang masih belum paham bagaimana cara mencoblosan. Kita terangkap, terima lima kertas suara. Dalam setiap kegiatannya, para caleg partai Prino juga selalu aktif mengkampanyekan visi Miki Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud Nd. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong Ayus melaporkan. Lilis tak kuasa menahan tangisnya saat bertemu langsung dengan idolanya, Angela Tanusdibyo, yang juga woman parekraf ini. Lilis bahagia karena selama ini dirinya hanya melihat Angela di televisi dan media sosial. Kehadiran Angela Tanusdibyo, caleg DPR RI Dapil Jatim 1, juga disambut meriah warga di area perumahan Safira Stone Resort di Desa Masangan Wetan, Kecamatan Sukodono, Sidoarjo. Kepada masyarakat, Angela kembali tegaskan komitmennya dan partai Prino dalam memberantas korupsi. Yang penting untuk mempunyai mental anti korupsi adalah menjadi wakil rakyat bekerja sebagai bagian dari ibadah. Kami mempercayai bahwa bekerja ini adalah bagian dari ibadah, Bapak Ibu. Pertanggungjawaban kami terhadap yang maha kuasa. Dalam kegiatan ini, warga juga dapat membeli paket sembako murah. Satu paket sembako yang isinya satu liter minyak goreng dan satu kilogram gula dapat dibeli dengan harga 15.000 rupiah. Buang Jawa itu orangnya harisematik, merakyat, baik, ramah, orangnya mas. Warga juga diajak untuk memilih Partai Prindo dan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud dengan mensosialisasikan tata cara pencoblosan Surat Suara Pemilu 2024. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, INews melaporkan. Pemirsa perayaan Tahun Baru Cina atau IMLEK selalu identik dengan Kue Keranjang atau Nienkau. Perajin Kue Keranjang di Kota Tegala, Jawa Tengah pun kewalahan memenuhi pesanan dari berbagai kota hingga menambah 30 karyawan menghasilkan 4.000 kue keranjang setiap hari. Inilah kesibukan para pekerja musiman Jelang Hari Raya IMLEK di salah satu industri rumahan kue keranjang milik Mindayani Windarjo, warga Jalan Belimbing Kota Tegala, Jawa Tengah. Proses pembuatan kue keranjang mulai dari membuat adonan tepung ketan dan gula karamel cahit. Lalu adonan dicetak kemudian dikukus dalam oven besar selama 6 jam. Guna memenuhi permintaan dari sejumlah daerah seperti Bandung, Solo, Semarang, Jakarta, dan Surabaya, Mindayani Wanita berusia 83 tahun ini menambah jumlah karyawan menjadi 30 orang. Mindayani telah memproduksi kue keranjang sejak 40 tahun lalu. Jelang Hari Raya IMLEK dalam sehari industri rumahan kue keranjangnya bisa menghasilkan 4.000 biji sehari. Ada lima varian rasa kue keranjang, yakni rasa original, pandan, stroberi, coklat, dan varian rasa baru, rasa ketela. Jelang Hari Raya IMLEK Dari desa Sibeng, datang di masyapan di kawasan Asia. Kalau dodolnya prosesnya gimana bu? Cara pembuatan lebih bagus. Kalau ingat, kalau sudah pelangku hari sudah membuat kue keranjang. Kue keranjang atau biasa dikenal dengan dodol keranjang. Dijual dengan harga Rp20.000 hingga Rp28.000 per kilogram isi 4 biji. Kue keranjang ini digunakan sebagai hantaran saat pelayan IMLEK sebagai simbol keberkahan. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar. Aini Sumaporkan. Viral di media sosial, seorang suami membawa istrinya yang lumpuh berobat ke Ruwa Sakit Siti Aisyah di Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan dengan menggunakan gerobak. Parmin sang suami setiap hari merawat rismiwati istrinya yang sudah menderita lupuh sejak 8 tahun lalu. Rekaman video amatir Mumenpil menunjukkan seorang suami yang mengantar istrinya menuju pulih klinik rumah sakit Siti Aisyah dengan gerobak dorong. Terlihat istrinya terbaring lemah di gerobak. Seorang saat pam dan perawatnya melihat langsung membantu pria tersebut mendorong gerobaknya masuk ke ruang perawatan. Suami istri bernama Parmin dan rismiwati, keduanya warga RT04, Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Lubuklinggau, Utara II, Sumatera Selatan. Kesehariannya Parmin mencari nafkah sebagai tukang gali sumur dan kuli bangunan. Pasangan suami istri ini memang hidup serba kekurangan. Mereka tinggal di kontrakan atau bedeng. Parmin berjuang sendirian merawat sang istri tercinta. Tiap hari Parmin memberi makan dan juga memandikan sang istri ditemani sang anak. Istrinya mengalami kelumpuhan sejak 8 tahun lalu. Awalnya istrinya sakit kejang-kejang, lalu setelah itu istrinya mulai mengalami kelumpuhan. Dari rumah, nah untuk yang kedua ini kan disayangnya kan, ya aku terus terang. Gelobong aku gak ada biaya, ya takut kalau kena biaya kan ambulan kan. Jadi terpaksa aku bawa pakai gerobak. Dari rumah itu Pak? Ya dari rumah. Ibu ini sakit apa Pak? Kalau aku nengok, ya kalau dari dokter dah kati bilang apa-apa. Oh, tapi aku boleh kena belajar di Youtube, minta obat penyakit kejang kan. Nah dalam Youtube itu ada tes nama penyakit epileksi. Parmin berharap pemerintah dapat membantu istrinya mendapatkan perawatan hingga bisa sembuh kembali seperti sedia kala. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman, Aini Sumaporkan. Pemirsa Partai Perindo meresmikan Pusat Kesehatan Pesantren yang berfungsi sebagai klinik perjalanan untuk warga Pondok Pesantren Buntot Kabupaten Cerebon, Jawa Barat. Kehadiran fasilitas kesehatan ini untuk mendukung kesehatan santri dan membantu pelayanan bagi masyarakat sekitar. Pemotongan pita yang dilakukan Ketua Umum Partai Perindo Hari Tanu Sudibyo bersama Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanu Sudibyo dan istri Capres Ganjar Pranowo, Siti Atiko, menandai diresmikannya Pusat Kesehatan Pesantren atau Puskes Tren di Pondok Pesantren Buntot Kabupaten Cerebon, Jawa Barat. Pusat layanan kesehatan di bawah naungan Yayasan Wasantara ini diharapkan dapat memudahkan warga pesantren dan sekitarnya untuk mendapatkan akses kesehatan. Jadi layanan kesehatan yang dibuat dari kontainer 40 feet di mana ada 3 ruangan, 2 ruangan itu untuk rawat inap, 1 ruangan untuk sifatnya konsultasi pemeriksaan oleh dokter. Ini merupakan layanan yang kami lakukan kepada masyarakat khususnya lingkungan pesantren di daerah-daerah. Ini tentu sejarah dengan programnya Ganjar Mahfud di mana ingin mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat itu. Dan tentu harapannya ini bisa dimanfaatkan dengan baik sehingga masyarakat itu akan sehat. Program kerja ini diapresiasi oleh pengurus pesantren dan masyarakat sekitar karena Partai Perindo dinilai mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan. Bukan saja di kalangan santri tapi masyarakat sekitar dapat menikmati sumbasi dari Pak Hari Tanu dari Perindo. Sekali lagi terima kasih buat Pak Hari insya Allah bermanfaat. Saya sangat bersyukur masyarakat menerima dengan baik dan dengan lihat sendiri kan dengan antusiasme karena memang Perindo ini bertujuan untuk memberikan kemanfaatan untuk masyarakat. Dalam kesempatan yang sama, HT bersama istri didampingi Siti Atiko juga menyapa para caleg dan relawan Ganjar Mahfud dengan mengajak makan bersama di salah satu rumah makan di Cirebon. Dari Cirebon, Jawa Barat, Esra Ambarita Fakih Satrio Ainyus melaporkan. Pemirsa Peresmian Pusat Kesehatan Pesantren atau Puskes Tren di kawasan Puan Pasas Kempek Kejamatan Gempol, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, merupakan bukti nyata kepedulian dan keberpihakan serta dukungan Partai Perindo terhadap pesantren khususnya pada kesehatan santri dan keluarga besar pesantren di Indonesia. Ketua DPP Perido Bidang Keagamaan, Abdul Holik menilai dukungan bersama terhadap pesantren akan turut memajukan bangsa Indonesia. Sebagai mana kita ketahui bahwa pesantren adalah satu lembaga pendidikan keagamaan Islam yang telah memberikan kontribusi besar bagi kemerdekaan bangsa dan juga sekaligus meletakkan dasar-dasar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa maka sudah sepatutnya lah semua pihak memberikan dukungan terhadap pesantren ini agar terus bisa melakukan kontribusi untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Dan oleh karena maka Partai Perindo akan terus memberikan dukungan kepada pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan untuk bisa memajukan bangsa Indonesia karena kita memahami bahwa kunci kemajuan satu bangsa terletak pada kualitas pendidikannya dan oleh karena itu maka jika pesantren dengan dukungan semua pihak kemudian meningkatkan kualitas pendidikan dan tentu saja dengan aspek kesehatan yang terpelihara maka produktivitas itu akan lebih baik lagi dan kemudian upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Anda masih bersama kami di lintas sayang sepagi pemirsa sebuah sepeda motor terbakar di Jalan Gorontalo, Tajung Priok, Jakarta Utara pada kami siang. Api muncul dari karburator saat kendaraan sedang dikendarai pemiliknya. Warga serta pengguna jalan yang melintas di Jalan Gorontalo, Tajung Priok, Jakarta Utara terkejut melihat adanya sebuah sepeda motor terbakar di pinggir jalan kami sepagi. Kejadian bermula saat sepeda motor sedang dikendarai pemiliknya. Saat melintas di lokasi kejadian, sepeda motor mendadak mati mesin. Tiba-tiba api muncul dari karburator hingga membakar bagian mesin. Pemirsa jelang hari libur tahun baru Imlek 2024, Kemenparekraf menyiapkan sejumlah destinasi wisata khas Imlek di sejumlah tempat di tanah air. Destinasi khas Imlek ini diharapkan mampu mendongkrak pergerakan wisatawan mancanegara serta wisatawan nusantara. Dikenal sebagai negara multikultural, Indonesia berpotensi kedatangan wisatawan mancanegara dalam rangka merayakan tahun baru Imlek di tanah air. Mengantisipasi lonjakan wisatawan lokal dan mancanegara, Kemenparekraf telah menyiapkan sejumlah destinasi wisata saat momen perayaan tahun baru Imlek 2575 Kongzili atau tahun Naga Kayu 2024 di Indonesia. Dan kami sudah menyiapkan peta perjalanan untuk liburan Imlek, yaitu destinasi wisata di Jakarta, Surakarta, Semarang, Palembang, dan Singkawang. Dan kita terus mendorong agar festival Cap Gomeh maupun penyambutan tahun baru Imlek ini juga mengedepankan kearifan lokal dan budaya masyarakat Tionghoa setempat, termasuk juga heritage tourism. Sandiaga juga mengimbau kepada sejumlah penyelenggara event agar mengerpankan kearifan lokal dan budaya Imlek Nusantara dalam penyelenggaraannya serta melaksanakan cleanliness, healthy, safety, dan environment sustainability selama perayaan berlangsung. Dari Jakarta, Fikis Satrio, INews melaporkan. Pemirsa calon presiden nomor urut 01, Anis Rashid Baswedan, gelar kampanye akbar di halaman Rajana Junggal Angkola, Buaratais, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Dalam kampanyenya, Anis akan memprioritaskan pertumbuhan ekonomi masyarakat Pantai Barat. Ribuan warga Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara antusias menyambut kedatangan calon presiden nomor urut 01, Anis Rashid Baswedan. Di halaman Rajana Junggal, Kecamatan Angkola, Muaratais, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Anis yang mengusung gerakan perubahan menyoroti sumber daya alam kawasan Pantai Timur, Sumatera Utara, khususnya Kabupaten Tapanuli Selatan. Pasalnya, banyak sumber daya alam di kawasan ini seperti halnya emas, hasilnya tak dapat dirasakan masyarakat. Anis pun berjanji akan melakukan investasi padat karya hingga dapat memberikan keadilan bagi masyarakat. Investasi didorong, tapi bukan seperti selama ini. Selama ini investasi banyak, tapi padat modal. Sehingga tidak menciptakan lapangan kerja. Kita ingin investasi yang padat karya. Usai kampanye akbar di Kabupaten Tapanuli Selatan, Anis bertolak ke Deliserda. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulya, Siagia. AINIS melaporkan. Calon Presiden nomor urut tua Prabowo Subianto hadiri kampanye akbar Partai Demokrat di Kota Malang. Di hadapan masa kampanye, ia berjanji akan membawa Indonesia sejahtera dan menjadi presiden untuk seluruh rakyat jika dirinya terpilih. Di hadapan masa kampanye yang memandati Stadion Gajayana, Kota Malang, Capres nomor urut dua Prabowo Subianto langsung mengawalinya dengan joget gemoy yang disambut meriah seluruh simpatisannya. Dalam kampanye akbar Partai Demokrat yang dihadiri Dewan Pembina Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono, Prabowo Subianto menegaskan akan membawa Indonesia sejahtera dan menjadi presiden untuk seluruh rakyat jika terpilih. Bahkan, program makan siang gratis juga menjadi prioritasnya. Terut hadir, Jurkam Nas sekaligus Gubernur Jatim Kofifah Indar Parawansa saat kampanye digelar. Semua ketayaan alam kita harus diolah di bumi Indonesia. Itu, itu namanya dirilisasi. Capres Capres Prabowo Gibran Raka Bumi Meraka menegaskan akan mengoptimalkan sisa kampanye yang ada untuk meraih suara rakyat demi memenangkan kontestasi pemilu 14 Februari mendatang. Malang Jawa Timur, Denny Irwansyah, Pelaporkan. Ribuan warga Manado antusias mengikuti orasi politik dari Gajar Pranowo. Warga menilai Gajar layak jadi presiden. Capres Amor Uruk 3 Gajar Pranowo menghadiri kampanye di lapangan Konis Satyo Manado, Kamis Siang. Walaupun hujan, ribuan pendukung tetap setia mendengar orasi politik dari calon presiden Gajar Pranowo. Gajar menyatakan Sulawesi Utara akan menjadi pintu ekspor agar perekonomian semakin meningkat. Gajar Pranowo juga mensimulasikan pencoblosan yang benar di surat suara bergabar pasangan Gajar Mahfud. Gajar pun ikut bernyanyi bersama grup fansleng menghibur para pendukung. Sebelumnya Capres Amor Uruk 3 Gajar Pranowo menyambangi Pasar Tomohon. Gajar menyempatkan diri menikmati kopi dan berdialog dengan pedagang. Calon presiden Amor Uruk 3 Gajar Pranowo mengunjungi Pasar Beriman, Kota Tomohon, Sulawesi Utara sekaligus berdialog dengan beberapa pedagang setempat. Gajar juga mencicipi kue dan kopi lokal Tomohon. Pasar ekstrim Tomohon terkenal menjual aneka jenis daging hewan mulai dari kelawar, babi hingga ular. Gajar berkeliling melihat satu persatu daging hewan yang dijual para pedagang. Para pengunjung dan pedagang pasar pun antusias menyambut kedatangan Gajar dan heboh mengajak bersuah foto. Kalau ada dashboard sistem yang bisa dipakai untuk memantau terus-menerus, saya kira tindakannya akan lebih cepat. Pak Wali tadi juga bercerita bagaimana capi di intervensi yang kemarin ini. Intervensinya bisa dilakukan. Maka kalau itu bisa dilakukan, stabilisasi akan terjaga. Gajar pun meminta dukungan kepada warga Tomohon dan menegaskan komitmen untuk menciptakan harga bahan sembako yang murah bagi masyarakat. Dari Tomohon, Sulawesi Utara, tim Liputan Ainews melaporkan. Jawa Pras nomor urut 3 Prof. Mahmud MD ajak warga Aceh memilih sesuai hati dorani. Hal itu dicapkan saat melakukan kunjungan dan silaturahmi nasional dengan jamaah MPTT Indonesia di Kabupaten Aceh Barat Daya Aceh. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Prof. Mahmud MD melakukan kunjungan dan silaturahmi nasional dan jamaah Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia atau MPTTI yang berlangsung di Pondok Pusantren Tauhid Irvani di Desa Kedepaya Kejamatan Neblang Pidi Kabupaten Aceh Barat Daya, Kamis Pagi. Mahmud disambut pimpinan MPTT Indonesia. Abuya Amran Wali Al-Khalidi juga turut didampingi oleh Ketua Pemuda MPTT Indonesia Jamuluddin Itham. Dalam sambutannya Prof. Mahmud menampung aspirasi masyarakat Aceh Barat Daya dan akan menurunkan harga pangan serta membuka lapangan kerja baru jika calon Presiden Gajar Pranowo dan dirinya terpilih nanti. Menteri Koordinasi Politik, Hukum, dan HAM Mahfud MD secara resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya karena ada tugas politik lain sebagai calon wakil Presiden dalam pemilu 2024. Surat pengunduran diri Menko Polhukam disampaikan langsung Mahfud MD dengan penuh hormat kepada Presiden Jokowi Dodo di Istana Merdeka, Kamisore. Menurut Mahfud MD, pertumbuhannya dengan Presiden berlangsung dalam suasana santai, penuh hormat, dan saling bercanda tentang masa lalu. Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan menghormati keputusan pengunduran diri Mahfud MD saat kunjungan kerja di Wonogiri, Kamisiang. Jokowi Dodo Jokowi Dodo Jokowi Dodo Terima kasih. 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 Hal ini perlu dilakukan demi penguatan kualitas demokrasi di Indonesia. MPL-PGI menyoroti ada gejala kesuraman demokrasi di Indonesia, imbas momen politik elektoral yang sedang berlangsung. Karenanya, MPL-PGI meminta para penyelenggara-negara tunduk pada konstitusi dan menjaga nilai etis bangsa. Menanggapi petisi tersebut, Presiden Joko Widodo di sela-sela kunjungannya ke pasar kota Wonogiri menyatakan, semua warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat. Kunjungan Presiden Joko Widodo beserta Ibu Iryana di Wonogiri, Jawa Tengah mendapat sambutan antusias warga. Dari Yogyakarta dan Wonogiri, Jawa Tengah, tim deputan INews melaporkan. Pemirsa salah satu e-commerce terbesar di Indonesia memberikan apresiasi bagi para mitra raya. Penghargaan dah diberikan karena para mitra sudah berkolaborasi bersama dalam menggerakkan ekonomi digital di Indonesia. Shopee sebagai salah satu e-commerce terbesar di Indonesia selalu memberikan pengalaman belajar online terbaik bagi pengguna. Tidak hanya itu, Shopee pun mengapresiasi bagi para mitra karena sudah menggerakkan ekonomi digital di Indonesia. Dengan diselenggarakannya Shopee Super Award 2023 sebagai event apresiasi bagi mitra brand, mitra seller, UMKM, partner, serta kreator dengan jumlah 33 kategori segmen, Pada hari Selasa 30 Januari 2024 bertempat di Jakarta Teater. Kita lagi rayain Shopee Super Awards 2023. Hari ini menjadi ajak penghargaan untuk semua yang dinominasi. Nanti juga ada penerima-penerima penghargaan yang kita kasih. Nah ini semua kita pilih itu figur-figur yang membantu di perekonomian digital yang kita ini nih, Ini perkembangan di tahun 2023. Jadi ada beberapa teman-teman kita dari teman-teman OngKM, teman-teman penjual, brands, Terus juga ada teman-teman partner juga kayak partner logistics, Ada juga creators dan juga teman-teman yang supporting partner di creators seperti MCN, Ataupun partner Shopee, Shopee ya gitu. Maknanya di aku adalah memotivasi aku biar tahun ini, tahun 2024 ini dimulai dengan semangat baru lagi, Semakin kreatif lagi dalam bikin konten, gimana sih caranya marketingnya biar lebih bagus lagi, Dalam penjualan dan performa-forma aku, semoga semakin bagus lagi bersama Shopee. Aku berharap cuma Shopee itu semakin lebih sukses lagi karena Shopee udah paling best sih. Aku juga bingung mau kasih harapan apa karena dia udah paling terbaik di antara yang terbaik. Shopee sebagai marketplace digital berharap dengan adanya Shopee Super Award ini dapat terus berkolaborasi dan menginspirasi bagi pelaku usaha lainnya Untuk terus mengembangkan potensi bisnis sejalan dengan komitmen, Shopee ada untuk semua.